Saya dulu mahasiswa gitu ya, begitu pengen ada pembagian biasa, kalau mahasiswa itu suka dimanja. Maksudnya dimanja itu apa ya? Kalau bahasa sunanya diogok gitu apa ya? Ya diogok gitu ya, jadi biar betah gitu, biar semangat gitu. Nah, sheikhnya begitu datang, dia langsung bawa voucher. Vouchernya itu kadang-kadang baju bersama, pokoknya perlengkapan baju, sejadah, tapi bagus-bagus. Adhafah, mereknya itu sampai hari terkenal, sahub yang namanya Adhafah gitu kan. Taruh di sini, jadi satu orang, satu orang. Nah, saya belum kepanggil-panggil tuh. Saya mau gini, sheikh, enak. Akhirnya cuma gini, eh sini belum dapat, itu dapat akhirnya saja, vouchernya. Jadi, subhanallah, usaha seseorang itu gimana saja? Nah, tawakkal di sini setelah usaha, serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan manusia, justru banyak yang apa coba? Ibu bapak, tawakalnya kepada siapa? Makhluk, tawakalnya kepada makhluk. Kalau sudah tawakal kepada makhluk, hati-hati, gagal. Kenapa? Karena kalau tawakal kepada makhluk, waduh, gak bisa. Tawakal hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini ayatnya tadi dimatangkan. Siapa saja yang menyandarkan dirinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikannya, membereskannya. Tawakal pada Allah. Tuntas, tawakal pada Allah. Ini kalau ibu nanya, bapak nanya, contoh tawakal pada Allah seperti apa ya? Walaupun ini adalah, ada yang mengatakan hadisnya lemah. Bahkan ada yang mengatakan ini kisah Israelia. Tapi ibu, bapak kalau melihat kisah Israelia, segalagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ambil. Ada yang mengatakan ini hadisnya lemah, tapi ini baik kalau kita untuk ikuti sebagai contoh yang namanya tawakal. Tahu Nabi Ibrahim ketika mau dibakar? Iya. Nabi Ibrahim sudah siap. Ini semua tubuhnya diikat. Disimpan di Manzanik. Manzanik itu ketepel, cuma bukan buat batu, bukan buat batu, tapi buat orang. Segede itu ketepelnya Manzanik dalam bahasa Arab itu ya. Jadi orang itu bisa ditaruh di situ, diputuskan, langsung pung orangnya loncat. Nanti loncatnya langsung kemana? Ke api. Dalam keadaan apa? Terikat. Itulah Nabi Ibrahim AS oleh raja siapa? Namrud. Masya Allah. Tinggal diputus. Tep, tung, pus, masuk. Ini yang namanya api yang dinyalakan. Waduh, tinggi banget. Ini namanya kesombongan raja Namrud. Padahal kalau mau bakar orang, gak usah gede-gede, apinya juga mati-mamati sama kebakar. Tapi karena ingin melihat kesombongannya, itu subhanallah. Sampai besar dan kumpul kayu bakar itu tinggi. Sampai orang kalau melihatnya seperti gunung. Kayu bakar itu kalau dilihat saking gedenya, itu seperti tumpukan apa? Batu, seperti gunung. Ini kalau orang melihat itu gunung. Ya kalau dari jauh, kesana saking begitunya. Padahal untuk ngebakar siapa? Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim diputuskan talinya. Teng dalam keadaan begini. Jibril langsung datang menghampiri Nabi Ibrahim. Apa kata Jibril? Ya Ibrahim, alakah jatuh ini? Ibrahim, kamu perlu bantuanku gak? Ibrahim, kamu perlu bantuanku gak? Kamu perlu bantuanku gak? Itu kan pertanyaan yang dilontarkan oleh siapa? Jibril. Jibril. Tiba-tiba kata Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim jawab, فَإِذَا مِنْ كَفَلَىٰ وَإِذَا مِنَ اللَّهِ فَنَعَمُ Darimu aku tidak perlu bantuan, tapi dari Allah aku perlu. Padahal tinggal jatuh ke api. Darimu aku gak perlu. Dari Allah aku perlu. Sambil berdoa. حَسْ بِيَ اللَّهُ وَنِئْمَ الْوَكِلِ نِئْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِئْمَ النَّسِيرِ Puntan. Sambil melayang gitu. Tapi begitu Jibril bertanya, Apakah kamu perlu bantuanku, Nabi Ibrahim? Darimu aku tidak. Dari Allah aku perlu. Jibril malu. Ini Masya Allah. Tawakalnya benar-benar hanya pada Allah. Ini kalau kita lagi melayang mau ke api gitu misalnya. Ditanya oleh Jibril. Perlu bantuanku gak? Kita jawab apa? Bukan dari tadi mungkin jawabnya gitu. Kamu kemana aja? Ini udah tinggal gebrus aja. Kamu baru datang. Mau bantuan? Tapi Subhanallah tetap. فَإِذَ مِنْ كَفَلَىٰ وَإِذَا مِنَ اللَّهِ فَنَعَمُ Darimu aku tidak perlu. Dari Allah aku perlu. Siapa yang sanggup melakukan hal itu dalam ketawakalan? Sehat itu rizki. Tapi begitu dalam keadaan sakit. Berapa banyak orang gara-gara sakit itu harus berobat kepada tempat-tempat yang tidak syar'i. Ketempat-tempat yang aneh-aneh. Kenapa coba? Dia gak tahan. Dia gak tahan. Maka puntan usuhikum wa'iyaya nafsibi taqwa Allah. Ternyata, Masya Allah. Bentuk ketawakalan itu luar biasa. Maka puntan kalau sudah tawakal kepada Allah. Fahuah hasbuk. Tadi kan? Allah yang akan menyelesaikannya kan? Yang paling ditakuti oleh Nabi Ibrahim apa tadi? Api. Api kan? Api yang menakutkan. Tapi, untuk Allah itu adalah sesuatu yang mudah. Begitu Nabi Ibrahim melayang, siap dengan api yang akan menyantapnya. Begitu tawakal kepada Allah. Apa kata Allah? Ya nan. Hai api. Kuni berda. Jadilah engkau dingin. Wasalaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Begitu jatuh api itu menangkapnya. Dan memutuskan semua tali-talinya. Disimpan dengan pelan di bawah api itu di tanah itu. Dan Nabi Ibrahim sholat. Zikir di sana. Berapa lama? Dalam api berapa lama ada yang tahu? Tiga hari. Masya Allah. Nabi Ibrahim tiga hari. Zikir nyaman, enak. Ada yang sanggup setiap tiga hari di api? Boro-boro dipegang juga gak bisa. Kok bisa? Itulah karena tawakal kepada Allah. Loh, kok bisa api begitu? Lah api kan pasukannya Allah. Santai aja. Apa yang perlu ditakuti bunda? Apa yang ditakuti ayah anda? Tawakal saja kepada Allah selesai. Aduh, saya takut ini, takut ini, takut ini. Ternyata sesuatu yang ditakuti kalau tawakal kepada Allah. Malah sesuatu yang mengasihkan. Asal tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asal tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.